Emiten BUMN Konstruksi PT. Wijaya Karya Persero TBK Wika tengah fokus dalam menyelesaikan pembangunan jalan tol serang panimbang seksi 3 fase 1 cileles panimbang melalui skema konsorsium di mana Wika terlibat di dalamnya. Pada pembangunan proyek ini Wika memiliki lingkup kerja pada ruas jalan rangkas bitung simpang susun bojong dengan pekerjaan yang mencakup konstruksi jalan dan jembatan sepanjang 3,72 km. Direktur Utama Wika Agung Budi Waskito menuturkan saat ini progres pembangunan proyek tersebut telah mencapai 50,1%. Sebagai salah satu PSN yang dikerjakan, proyek jalan tol serang panimbang seksi 3 fase 1 menjadi salah satu proyek yang didorong pelaksanaannya dengan harapan akan selesai pada tahun ini. Pembangunan pada ruas tersebut akan membantu meningkatkan jumlah kendaraan pada jalan tol serang panimbang yang dikelola oleh Wika Serang Panimbang sebagai badan usaha jalan tol BUJT. Ujar dia dalam keterangan resminya Kamis kemarin. Dia mengatakan, seksi 3 sendiri merupakan seksi terakhir dari proyek jalan tol serang panimbang yang dikerjakan untuk mendukung akses menuju kawasan pariwisata Banten dan sekitarnya dengan mempersingkat waktu tempuh DKI Jakarta Tanjung Tesung dari 4 jam menjadi 2,5 jam. Tak hanya itu, keberadaan tol ini akan turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat khususnya kawasan Banten Tengah dan Banten Selatan. Selain seksi 3 fase 1, Wika juga tengah mengerjakan seksi 2 rangkas Bitung Cileles sepanjang 24,17 km di samping seksi 1 yang saat ini sudah beroperasi. Pembangunan pada kedua seksi tersebut telah memberikan kontribusi positif. Di antaranya melalui penyerapan tenaga kerja konstruksi sebanyak kurang lebih 1.300 orang serta pembelanjaan UMKM mitra kerja proyek senilai kurang lebih 1 triliun rupiah. Kami selantiasa mendorong keterlibatan UMKM dalam pembangunan berbagai proyek kami termasuk jalan tol serang panimbang. Kami yakini dengan keterlibatan ini masyarakat dapat merasakan manfaat proyek sejak masa konstruksi dari sisi peningkatan ekonomi wilayah sekitar maupun manfaat aksesibilitas pada saat proyek sudah beroperasi. Tandasnya. Nah itulah informasi terkini jalan tol serang panimbang seksi 3 fase 1. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.